Halo teman-teman ya jumpa lagi dengan Jokai Jadi kita akan membahas timnas U16 yang nanti malam itu akan memperebutkan tempat ketiga melawan Vietnam ya teman-teman Jadi ini pesan dari Sintayong untuk Nova Arianto ya Seperti yang saya baca teman-teman ya Ternyata Sintayong menekankan kepada Nova Arianto bahwa Yang paling penting adalah untuk menjaga mental dan stabilitas mental pemain U16 Indonesia ini ya Karena kita tahu sendiri mereka pemainnya masih muda-muda Apalagi kemarin mereka mungkin terpukul ya kalah melawan Australia di semifinal Nah jadi misi yang paling penting untuk Nova Arianto yang diberikan oleh Sintayong yaitu Menjaga stabilitas supaya pemain-pemain muda ini jangan sampai tekanan batin ya Jadi mempengaruhi nanti mental mereka ke depannya Karena timnas U16 ini tentu saja dipersiapkan untuk timnas-timnas selanjutnya yang lebih senior ya Nah seperti Putu Panji dan kawan-kawan itu gimana caranya mereka bisa bangkit kembali setelah kekalahan melawan Australia kemarin Hanya itu paling ya yang perlu ditekankan Sintayong kepada Nova Arianto yang merupakan asistennya di timnas senior ya Jadi hal ini disampaikan oleh JJ yang merupakan penerjemah Sintayong langsung ya Sampaikan kepada Nova Arianto Jadi sebenarnya Sintayong ini memantau langsung sih timnas U16 kita Wah memang hebat ternyata Sintayong ini ya Dia memantau dari jauh tentang perkembangan timnas kita walaupun bukan dia pelatihnya Tapi dia memantau langsung apalagi si Nova Arianto ini asisten dia ya Tentu saja Sintayong ingin yang terbaik untuk timnas Indonesia dan untuk Nova Arianto Jadi betul sih kata yang Sintayong Jadi pemain-pemain muda ini harus bagaimana caranya mentalnya dan stabilitas mentalnya yang kita jaga Untuk timnas pendukung timnas ya Superter-superter tercinta timnas kita Dukung terus ya timnas U16 Jangan kita hujat coy Udah terlalu banyak ini orang-orang FOMO Penggemar sepak bola yang menghujat pemain timnas kita Kalau kalah dihujat Jangan Timnas U16 sudah memberikan hal hasil yang terbaik ya Bisa lolos sampai semifinal Walaupun kita kemarin juara bertahan Tapi kali ini kita gagal ya Semoga nanti di perempat perebutan tempat ketiga kita bisa juara tiga ya Mudah-mudahan lah ya Nanti malah mainnya Jam 19.30 biasanya itu ya Nonton teman-teman Saksikan Dukung terus timnas kita Baik U16, U19 Nanti kita pun akan katanya bertemu lagi dengan Australia ya Di Piala Asia kalau nggak salah Piala Asia U17 Jadi dukung terus timnas Banyak pertandingan-pertandingan mantap nih untuk selanjutnya coy Kita dukung juga timnas senior kita bermain nanti September ya Walaupun bergabung dengan grup-grup maut Ada Australia, ada Jepang, Arab Saudi Wah tidak masalah Yang penting optimis dulu teman-teman ya Semoga timnas kita maju dan berjaya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye 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 Sampai jumpa lagi di video selanjutnya